Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Asheri Suprianto. Saya di sini akan membahas tentang materi baru yaitu Pengguna dan Pengembangan Sistem. Pertama yang kita bahas adalah Organisasi Bisnis dan Dukungan Sistem Informasi. Sistem Informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan para bisnis. Sistem Informasi Manajemen dimaksud untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sumber Daya Informasi. Kita telah mengidentifikasikan sumber daya informasi yang terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna fasilitas, basis data, dan informasi. Sebagian besar sumber daya ini pada umumnya berlokasi di layanan informasi, yang merupakan tanggung jawab dari Chef Information of Office atau CEO. Berikutnya ada spesialis informasi. Spesialis informasi ada pertama yaitu Analisis Sistem, Operator, Programmer, Administrator, Basis Data, Analisis Sistem, dan Bedmaster. Berikutnya ada struktur organisasi layanan informasi. Yang pertama adalah struktur tersentralisasi di desentralisasi. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang analisis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang anti-sistem programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Masing-masing kelompok dibimpin oleh seorang manajer. Unit-unit operasi, administrasi bahas data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pembangun maupun pemelihara. Yang kedua adalah struktur organisasi inovatif. Perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang desentralis secara sentral. Hal ini dicapai dengan memberikan membenang kepada unit IS corporate untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan instrutor IT. Dan membenang kepada area-area bisnis untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan IT setelah strategis di area-area masing-masing. Pertama, IT kini memainkan permahanan yang lebih besar dari perusahaan daripada masa lalu. Kedua, perubahan teknologi yang besar menuntut agar struktur memberikan perhatian khusus untuk pengembangan, pengetahuan, dan keahlian informasi bagi penggunaan sistem maupun pengembang. Sekaligus, memanfaatkan segala jenis informasi yang tersedia dari vendor dan konsultan. Berikutnya, komputasi pengguna akhir. Di akhir tahun 1970-an, kita melihat perkembangan minat dan dari pihak pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputernya sendiri. Komputasi pengguna akhir disebabkan oleh empat pengaruh. Yang pertama, ada dampak pendidikan. Selama awal tahun 1980-an, dampak program-program komputer yang baik di sekolah, negeri, dan swasta berbuang tinggi dan sudah mulai terlihat. Jajaran-jajaran manajemen, terutama di tingkat yang lebih rendah, dimulai diisi dengan orang yang memiliki keahlian komputer. Kedua, antrian layanan informasi. Layanan informasi tidak dapat memberikan resumen cepat untuk memenuhi tuntutan pengguna, dan antrian mulai menumpuk. Beberapa pengguna harus menunggu 2-3 tahun sebelum pekerjaan mereka selesai dalam antrian. Yang ketiga, murahnya piranti keras. Selama periode yang sama, pasar dibanjiri dengan komputer mikro yang harganya murah. Yang empat, ada piranti lunak setiap pakai. Piranti lunak setiap pakai ini menawarkan dukungan yang ditingkatkan dan kemudahan penggunaan, dan memungkinkan perusahaan serta pengguna individu dengan sedikit keahlian komputer, mengimplementasikan suatu sistem berbasis komputer. Yang berikutnya, ada keuntungan komputasi pengguna. Keuntungan komputasi ini ada 2, yaitu yang pertama, menyemakan kemampuan dan tantangan. Pergerakan beban kerja dalam pengembangan sistem ke area pengguna-pengguna memberikan kebebasan bagi spesiali informasi untuk lebih berkonsentrasi para organisasi dan sistem-sistem yang rumit, yang memungkinkan mereka melakukan perjanya lebih baik di area-area tersebut. Yang kedua, ada mempersempit jarak komunikasi. Ketika pengguna mengembangkan aplikasi sendiri, maka tidak akan terdapat jarak komunikasi karena tidak ada kebutuhan untuk berkomunikasi. Berikutnya, ada resiko komputasi pengguna air. Resiko komputasi ini ada 6, yang pertama, hilangnya kendali, hilangnya keamanan, hilangnya integritas data, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, dan sasaran sistem yang buruk. Berikutnya, ada pengetahuan pengambilan sistem. Jenis pengetahuan yang memungkinkan seorang berkontribusi dalam pengambilan sistem termasuk diantaranya, ada pemahaman komputer. Adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk menyelesaikan proses penggunaan-penggunaan data yang dibutuhkan. Yang kedua adalah pemahaman informasi, terdiri dari pemahaman bagaimana pengguna informasi pada setiap tahapan dan proses penyesuaian masalah di mana informasi didapat dan bagaimana informasi dibakai bersama dengan yang lainnya. Yang tiga adalah dasar-dasar bisnis, adalah topik yang biasanya dimasukkan dalam kurikulum utama sarjana dan pasca sarjana program bisnis. Berikutnya ada teori sistem. Gambarkan bagaimana fenomena sebagai struktur sistem yang normatif. Berikutnya adalah proses pengambangan sistem, terdiri dari langkah-langkah yang harus dilalui dalam membangun sistem organisasi. Yang keenam adalah pemodelan sistem, terdiri dari berbagai cara untuk mendokumkan sistem. Berikutnya adalah keahlian pengembangan sistem. Yang pertama adalah keterampilan komunikasi, melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu atau beberapa orang dengan buku langkah ucapan, tulisan atau gambar grafik. Kemampuan analitik adalah kemampuan memahami dan memberi situasi untuk menentukan formula yang sesuai dan merespon atau membuat solusi permasalahan. Kreativitas merupakan pengembangan dari seluruh atau bagian ide dan solusi baru. Kepemimpinan depan kemampuan mengarahkan orang lain untuk melakukan tugas. Berikutnya adalah otomatis kantor. Pendapatkan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pengembangan kantor. Otomatis kantor dapat dilacak kembali hingga awal 1960-an ketika IBM memperkenalkan istilah pengelolaan data. Otomatisasi kantor meliputi suatu sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari olang lain di dalam maupun di luar perusahaan. Berikutnya ada pergesian dari pemecahan masalahan nanti kemacaman beceria. Seiring dengan semakin bertambahnya pengetahuan komputer di kala manajer dan profesional, mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Berikutnya ada kantor maya. Kantor maya memiliki konsep bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi profis selamat-nabat. Kerja terhubung dengan satu atau lebih kolaborasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telecommunicating, lalu disembunakan untuk menciptakan suatu fasil kantor yang disebut hoteling. Berikutnya ada telecommunicating. Istilah telecommunicating diperkenalkan karena perubahan satu cara yang tepat untuk menggambarkan bayiwana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Untungan telecommunicating bagi karyawan adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjatuhkan tugas bekerjaan sehingga tugas berbadi juga dapat diakomodasi. Berikutnya ada hoteling. Karyawan menggunakan fasilitas hoteling dengan cara yang sama seperti jika mereka bukan sebuah hotel. Karyawan melakukan reservasi atas fasilitas dengan sumber daya dukungan tertentu berdasarkan atas pekerjaan yang harus dilakukan. Keuntungan hoteling adalah pemanfaat sumber daya yang ruang yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Berikutnya adalah keuntungan dan kerugian kantor maya. Keuntungan kantor maya ada fasilitas yang berendah, biaya peralatan yang berendah, berkurangnya penghentian percayaan, dan kontribusi sosial. Berugiannya ada dua, moral kebahan rendah, dan mengkhawatirkan akan resiko keamanan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.